Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah, Senin 20 Maret 2023. Dikabarkan melalui media sosial PBSI, Syabda Perkasa Belawa mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Keluarga besar PP-PBSI mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu atlet muda Indonesia, Syabda Perkasa Belawa, 21 tahun, dalam kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah, Senin 20 atau 3, dini hari, tulis PBSI. Menurut keterangan dari mantan pebulu tangkis Yuni Kartika di Twitter, Syabda Perkasa Belawa hendak pergi keserakaan untuk taksiah. Telah meninggal dunia, Syabda Perkasa Belawa tulis Yuni Kartika di akun Twitter pribadinya. Syabda meninggal dunia dalam perjalanan keserakaan untuk bersiarah. Tak iya, karena neneknya meninggal dunia. Selama jalan Syabda, Anda akan dirindukan. Lanjut pernyataan Yuni Kartika. Dari informasi yang dihimpun dari Kasat Lantas Poles Pemalang, AKP Ahmad Riyadwan Perkasa Belawa, 21 tahun, 21 tahun, meninggal akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal di rumah sakit. Selain Syabda, Sang Ibunda, Iksulistiawati, dia meninggal dunia saat kejadian. Semuanya dievakuasi KRSI Al-Ikhlas, Pemalang. Sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Adapun, kronologi kecelakaan maut di tol. Pemalang tersebut bermula mobil Toyota Camry Nopole B1008, 124K. BN melaju dari arah, barat ke timur dilajur, kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Sesampainya di lokasi kejadian diduga pengendara dalam kondisi mengantuk. Kemudian mobil tersebut membentur Tupnopol AG 8711V yang melaju searah di depannya.